Jum'at 21 Juli 2023, anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi menggelar reses tahap 2 di Dapil 4. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat dan tokoh masyarakat sekitar. Selain itu, turut dihadiri Ketua DPW PKS Provinsi Jambi Heru Kustanto dan sejumlah kader PKS Jambi lainnya. Diketahui kegiatan reses tahap 2 anggota DPRD Kota Jambi, Muhammad Zayadi ini turut dihadiri 142 warga. Momen reses ini, masyarakat banyak menyampaikan aspirasinya, terkhusus soal bantuan PKH dan pelayanan kesehatan. Ya, Alhamdulillah kami hari ini melaksanakan reses. Hari ini saya khusus mengundang warga Jambi Timur tempat memang di sini karena memang sangat representatif. Alhamdulillah sambutan luar biasa dari yang direncanakan 140, tadi mungkin sekitar 160 atau 170 warga. Dan kami sangat berterima kasih kepada warga, terutama yang hari ini kami hendang ke Kabupaten Jambi Timur, perwakilan dari berwarna puluhan dan memberikan banyak masukan. Dan memang itulah yang masalah selama ini yang juga kami sampaikan kepada penyintai. Terkait masalah, masalah kandang-kandang, untuk pendapatan lancur kesehatan, kemudian hebat. Dan memang ini kan terkait pusat ya, itu juga terkait perabatan kesehatan di BPJS atau di Jambi Timur. Bukan insya Allah kami lebih mudah perbedasinya karena memang tidak menanggung takut tersebut. Tapi memang kita bahas sudah tersebut ke BPJS besar, pada sistemi seperti itu. Dan terkait PKH yang tadi dikeluhkan, sudah sering dikaitkan di dunia sosial dan di dunia sektornya. Karena itu memang kuenang-kuenang berusaha di rumah. Kita juga memberikan penjelasan ke masyarakat, memang itu butuh proses. Karena dokumennya dengan berusaha, tapi kita tidak akan menujuakan. Terima kasih. Kota Jambi, Reza Fenderiski, Bungo TV